Sampai jumpa lagi di podcast Basuara, Bati Pesuara. Di podcast Basuara ini kami mengajak Anda menilami budaya umur Indonesia, berkenalan dengan sikri yang inspiratif, tradisi yang unik, hingga isu sosial yang sedang dihadapi di Papua, Maluku, Sulawesi, dan di Satu Jara. Saya, Kiko, dalam episode ini akan mengajak Anda untuk menikuti perbincangan tentang bambu bagi masa depan Indonesia. Bersama saya telah hadir Bapak Arief Rabih. Beliau adalah Senior Advisor dan Dewan Pembina Yayasan Bambu Lestari, sebuah organisasi nirlaba di Indonesia yang aktif mempromosikan kemanfaatan lestari bambu mengingat hasil hutan berupa kayu sekarang semakin berkurang seiring dengan menyusutnya luas dan tropis dunia. Nah, seperti apa perindustrian bambu kondisinya sekarang? Apa yang sedang terjadi di Indonesia dan bagaimana peran yayasan bambu lestari? Ya, pertanyaannya bagus sekali ya, Pak Bukiko. Itu saya rasa kita perlu lihat sejarahnya sedikit di Indonesia dan juga sejarahnya di China. Dan bagaimana program Seribu Desa Bambu itu belajar dari kesuksesan sistem keutaran bambu di China dan bagaimana caranya untuk kita bisa integrasikan ke konteks Indonesia. Yang kami dengar dari peneliti-peneliti bambu itu Indonesia dulunya sebelum Perang Dunia Kedua itu memiliki lebih dari 20 juta hektare hutan yang ada bambunya di dalamnya. Dan sekarang di 2021 itu angkanya di bawah 2 juta hektare dan mendekati 1 juta hektare. Artinya plus minus ya, keadaan bambu di Indonesia sudah turun seperduapuluhnya dari sekitar 100 tahun yang lalu. So, itu sebenarnya kita dulunya kaya dengan bambu dan sekarang karena sistem sosial ekonomi dan budayanya kita kurang menghargai bambu ya, kuantitas hutannya menurun sampai seperduapuluhnya. Kalau di China itu ceritanya hampir sebaliknya dan di tahun 1950-an yaitu plus minus Mao Zedong itu benar-benar menegaskan tanam bambu atau mati. Dan political willnya dari pemerintah pusatnya di China itu benar-benar dorong satu sistem yang top down tapi yang benar-benar menghargai mekanisme bagi hasilnya di tingkat desa supaya petani pasti dapat harga yang fair, yang benar untuk lonjornya dan sistemnya mereka untuk kerjasama, untuk olah si bambu ini supaya ada proses nilai tambah di tingkat desa itu dipastikan. So, industri besar tidak boleh beli lonjor bambu dia diwajibkan untuk beli bambu yang diolah setengah tadi. Dan sebenarnya Presiden SBY di 2010 sudah mengikuti pelajaran ini dari China dan sudah ada peraturan Presidennya bahwa PT dan PMA diwajibkan untuk beli bambu yang sudah diolah dan sudah setengah jadi dari UMKM. So, sistem desa bambu kami itu kami bangun dari satu line produksi pabrik di tingkat desa di China yang mengelola plus minus 20 ribu ton untuk menjadi 6 ribu ton berat keringnya strip dan 10 ribu ton serpihan yang sekarang kita padatkan untuk jadi pelet. Tapi sebenarnya bisa dipakai untuk garment bisa dipakai untuk kertas bisa dipakai untuk karbon aktif ada banyak produk sebenarnya. So, sistem ini sistem pabrik berbasis desa adalah satu kerjasama satu kemitraan di antara 7 sampai 10 desa administratif yang mengelola satu kawasan hutan yang kita kasih nama kawasan hutan desa bambu. Dan Yayasan Bambu sudah kerjasama dengan beberapa mitra internasional maupun daptik nasional untuk membangun satu sistem yang kita kasih nama sistem hutan bambu lestari, HBL. Contoh, satu rumpun bambu itu akarnya atau rimpangnya bambu itu sebenarnya batang utamanya bambu. Berarti yang dipanggil lonjor itu sebenarnya cabang. So, cabangnya itu ada cabang yang jenis anak ada yang jenis ibu, nenek, dan buyut. Dan yang boleh dipanen itu buyutnya saja. Ya, tidak boleh panen yang nenek, tidak boleh panen yang ibu, tidak apalagi anaknya. Dan jika kita menjalankan sistem yang lestari ini, itu produktivitasnya bambu itu benar-benar optimal dan kita bisa menghasilkan 20 ton produk per hektare per tahun. Dan jasa lingkuannya. So, sistem 2000 hektare bambu itu kita menanam plus minus 70 ribu rumpun, kalau betul ya, yang akan menghasilkan 420 ribu lonjor per tahun minimal. Dan 420 ribu lonjor ini menghasilkan 6 ribu ton strip dan 10 ribu ton pallet. Dan revenue-nya dari dua produk ini adalah plus minus 16,8 miliar sampai 22 miliar rupiah. Revenue ya, bukan profit. So, ini sistem yang luar biasa sebenarnya. Dan ini sistem yang sudah terbukti. Sudah ada ribuan unit produksi ini di China dan sekarang di Indonesia sudah ada satu di nggak ada di Flores. So, ini template dan model kerjasama yang perlu kita cetak di mana-mana di Indonesia. So, plus minus visinya Siribu Desa Bambu adalah untuk mencetak unit sistem ini, model ini di semua provinsi se-Indonesia. mulai dari Indonesia Timur dan ke Barat. Saya meng-highlight dimulai dari Timur. Dimulai dari Timur ke seluruh Indonesia. Biasanya kan Pak, kita di Timur ini nanti menunggu contoh dari Barat, baru Timur boleh belajar dari Barat. Tapi visi Bapak luar biasa dimulai dari Timur baru ke seluruh Indonesia. Apresiasi yang besar dari kami Pak Arief saya lihatkan pasti atas inisiatif luar biasa yang telah Pak Arief lakukan bersama-sama. teman-teman di Yayasan Bambu Lestari. Semoga apa yang menjadi visi Pak Arief bersama Yayasan Bambu Lestari dengan ikutan Bambu Lestari ini dapat bersyapai dan sejala upaya yang kita lakukan itu bisa sukses dan memberi hasil yang terbaik. Oke ya Pak. Itulah tadi perbincangan kami dengan Bapak Arief Radik semuanya di Bambu untuk masyarakat Indonesia. Saya Kiko, pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menyimpan podcast Baik Suara. Terima kasih banyak Pak Arief atas waktunya yang telah diberikan buat kita. Sama-sama Bu Kiko. Makasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih telah menonton!